Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman yang serpati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman yang serpati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih biar lagi membuat konten yang lebih kreatif, serta Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten beraturan selanjutnya. Ikuti sampai tuntas, dan mohon jangan skip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman yang berhormati, kemarin kami mendapat kiriman video dari salah satu petani, yaitu subscriber kami, yaitu Bapak Muwadi, yang berharamat di Desa Sumber Harjo, Ketamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan Bapak Muwadi tersebut menanam tanaman bang merah, yaitu seluas 13.000 meter persegi. Dan pemut tanaman pada waktu itu 24 hari setelah tanam. Dan yang ditanyakan Bapak Muwadi adalah tanaman bang merahnya, yaitu danya kuning, dan mau diadakan pemupukan umur 20 hari setelah tanam, dia tanya, pupuk yang dia pilih, apa sudah betul atau belum? Dan pada sore ini akan kami ulas. Dan setelah kami adakan pengamatan di video yang Bapak Muwadi kirimkan, bahwa tanaman Bapak Muwadi, yaitu kena penyakit arternairia pori atau trotol. Dan kemarin sudah sarankan supaya dilakukan penyempatan dengan ban aktif lembaga, yaitu memakai 1 gram per liter, ditambah dengan ban aktif mankoset, yaitu 1-2 gram per liter, ditambah dengan ban aktif divinokunasol, yaitu 1 mili per liter. Ditambah dengan A2O2, Bapak Muwadi yang punya itu konsentrasi 50%, saya sarankan memakai 20 mili per tenggi 16 liter. Dan disemberkan tiga hari bertutup, setelah itu baru diadakan pengamatan. Itu yang pertama, masalah cara mengatasi penyakit trotol atau arternairia pori. Dan yang kedua, Bapak Muwadi saya tanya, Bapak Muwadi tanamannya kelihatannya sangat sukur sekali atau figur, itu daunnya sukur sekali. Terus dia menjawab bahwa Bapak Muwadi, Bapak Muwadi umur 24 hari itu dikupuk baru pertama kali. Terus saya tanyakan, Bapak Muwadi umur 10 hari pakai apa Bapak Muwadi? Bapak Muwadi bilang, tidak diadakan pemupukan. Alasannya apa? Alasannya tanaman sudah subur. Terus saya tanyakan lagi, Bapak Muwadi, Kalau tanaman sudah subur, Pada umur sebuah hari itu padahal pemupukan pertama. Apa tidak diadakan pemupukan? Bapak Muwadi bilang, tidak berani, takut kalau subur. Terus saya adakan pertanyaan lagi, Ini Bapak Muwadi bahwa tanaman itu, Misalnya 10 hari waktunya mukup, Seharusnya tetap dikupuk. Tapi dilakukan pengamatan. Pengerdian, pengamatan itu, Apa yang lebih, Atau unsur apa yang lebih dalam tanaman tersebut. Misalnya tanaman tidak terlalu kubur, Berarti dia kelebihan N. Bukan berarti terus diadakan pemupukan, Tetap baru diadakan pemupukan. Seharusnya pada umur sebuah hari, Itu diadakan pemupukan, Yang kandungannya pospart, Yang diharapkan persiapan batang biar agar besar. Yang kedua, Ditambah dengan usur kalium, Sehingga tanaman daunnya kaku. Karena salah satu fungsi kalium adalah, Memerkuat jaringan tanaman. Sehingga apabila tanaman jaringannya kuat, Sehingga tahan terhadap jangan penyakit. Kalau usaha mati, Dari pertumbuhan yang sebut-sebut, Itu pertama, Karena pH, Tanah dari Pak Muwadi adalah 6,5. Sedangkan, Pukul dasar yang diberikan Pak Muwadi, Adalah, Seperti di, Pemupukan seperti ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dan teman-temannya yang berhormati, Kenapa tanamannya Bapak Muwadi, Pada umur 2 hari, Sangat bigor atau sebur. Karena pertama, pH tanah dari tanah, Tanaman Pak Muwadi, Yaitu 6,5. Sehingga semua unsur, Atau pupuk yang diberikan Pak Muwadi, Akan terserah sempurna. Yaitu, Pukul dasar yang diberikan Pak Muwadi, Adalah seperti berikut. Pertama, NPK poska, Dengan kandungan atau komposisi, Yaitu NPK poska yang subsidi, Yaitu N15, P10, K12, Yaitu diberikan sebanyak 350 kg, Per 13.000 m2. Dan, Pupuk 350 kg, Poska subsidi tersebut, Makanannya, Yaitu sejumlah, 15, N-nya, Dibagi 100, Ketemu 0,15, Dikanyakan 350, N-nya ketemu 52,5. Poska, Yaitu 10, Dibagi 100, Ketemu 0,1, Dikanyakan 350, Ketemu pospannya 35, Kalium, Yaitu 12, Dibagi 100, Ketemu 0,12, Dikanyakan 350, Ketemu 42 kg. Sementara, Pupuk yang kedua, Pak Muwadi memakai SP36, Yaitu dengan kalium pospa 36, Yaitu, Sebanyak 200 kg, Per 13.000 m2. Dalam 200 kg, SP36 tersebut, Yaitu, Makanan atau pospat, Yang ada adalah, Caranya, 36 dibagi 100, Ketemu 0,36, Dikanyakan 200, Yaitu pospannya, Ketemu 72 kg. Kita bagi untuk memperoleh rasio MPK. N-nya kita jumlah, Yaitu, 52,5, pospatnya, 107 kg, Kaliumnya 42 kg. Kita buat perbandingan, Yaitu, Kita bagi dengan bilangan terkecil. 52,5 kg, Kita bagi 42 kg, Ketemu 1,2, N-nya, Pospatnya, 107 kg, Kita bagi 42 kg, Ketemu 2,5, Kaliumnya 42 kg, Kita bagi 42 kg, Ketemu 1. Sehingga, Rasio-nya, NPK dari, Pupuk Dasar Pak Umat D, N-nya 1,2, Pospatnya, 2,5, Kaliumnya 1. Berarti, Rasio NPK, 1,2, Dibanding 2,5, Dibanding 1. Karena, Jumlah N-nya, Dibanding K, Itu lebih besar N-nya, Masih ditambah air hujan, Sehingga, Pertumbuhannya, Sangat bijar, Atau sangat, Subur sekali, Bagi saat umur 10 hari. Seharusnya, Kalau menghadapi, Progen seperti itu, Seharusnya, Tetap petani, Tetap melakukan pemupukan. Karena, Pertumbuhan seri subur, Maka, Pemupukan yang dilakukan, Yaitu, Pupuk yang mengandung, Usur, Pospat, Dan, Mengandung, Usur, Kalium. Sehingga, Pertumbuhannya, Batang nantinya besar, Karena, Pertumbuhan batang besar, Identik dengan, Ubi yang besar. Yang kedua, Usur, Kalium, Yang kita berikan. Sehingga, Tanaman tetap kaku, Dan, Dan, Yakit, Karena fungsi, Salah satu, Usur, Yaitu, Untuk membuat jaringan tanaman. Jadi, Tetap di, Tetap di, Tetap diadakan pemupukan. Biar pun subur. Tapi, N-nya dikurangi. Atau, Dihilangkan sama, Sekali. Terus, Terus, Karena Pak Mubuhadi, Pada umur, Sebuah hari, Tidak melangkah pemupukan, Sehingga, Mengadakan pemupukan pertama, Itu, Umur 24 hari. Karena, Kaliumnya kurang, N-nya tinggi, Sehingga, Tanaman mengalami sukulen, Sehingga, Sangat, Rentan berada penyakit. Sebagai bukti, Penyakit alternaria, Masuk, Karena, Tertananya berkurang. Di samping itu, Bateranya kurang besar. Dan, Kemarin juga, Pak Mubuhadi bilang, Pak, Saya mengadakan pemupukan, Yaitu, Memakai, NPK, Post-Kplus, 100 kg, Dalam, 13.000 meter persegi. Yang kedua, Memakai, Petipos, 200 kg, Per 300 meter persegi. Dan, KCL, 50 kg, Per 300 meter persegi. Apakah, Pemupuk tersebut, Sudah benar? Mari kita hitung, Sama-sama. Yaitu, Post-Kplus yang diberikan, Itu dengan, Komposisi atau kandungan, 15, 15, 15, Sebanyak, 100 kg, Per 13.000 meter persegi. Setelah kita hitung, Apa isinya, Dalam 100 kg, Post-Kplus, Yaitu, 15, Dibagi 100, Ketemu 0,15, Dibagi 100, Ketemu hanya 15. Hanya, P-nya juga gitu. 15, Dibagi 100, Ketemu 0,15, Dikalikan 100, Post-Kplusnya ketemu 15 kg. Dan, Kalimnya juga seperti itu, Dibagi 100, Ketemu 0,15, Dikalikan 100 kg, Ketemunya 15 kg. Dan, Pemupuk yang kedua, Pak Muadzi memakai, Pertipos, Yaitu sebanyak 200 kg. Pertipos, Kandungan atau komposisi, 20% postpart, Yaitu, Cara menghitungnya, 20, Dibagi 100, Ketemu 0,2, Dikalikan 200, Yaitu, Ketemunya, Postpartnya, 40 kg. Dan, 50 kg KCL, Dalam 13.000 meter persegi, Yaitu, Cara menghitungnya 60, Dibagi 100, Yaitu, Ketemu 0,6, Dikalikan 50, Ketemunya 30. Kita jumlah kebawah, N-nya ketemu 15, Postpartnya, Ketemu 55 kg, Kalimnya, Ketemu 45 kg. Kita berbandingan, Kita bagi dengan, Bilangan yang terkecil. 15 dibagi 15, 55 dibagi 15, Ketemu 3,6, 45 dibagi 15, Ketemu 3. Berarti, Rasio NPK adalah, N-nya 1, Postpartnya 3,6, K-nya 3. Berarti, Apabila diadakan, Aplikasi pupuk, Seperti ini, Pada umur 24 hari, Berarti, Pupuk sesuai sudah, Benar. Karena, H-nya 1, Postpartnya 3,6, Umur berbesar batang, K-nya 3, Sehingga, Daunya, Takut. Cuma, Sayangnya, Pak Muwaji, Pada umur 2 hari, Tidak mengadakan, Pemukukan. Tidak masalah, Semacam pembelajaran, Bagi Pak Muwaji. Bapak-bapak, Ibu, Dan, Teman-teman, Jangan lupa selamatih. Apabila, Bapak-bapak, Ibu, Dan, Teman-teman, Berpartisipasi, Dalam program, Pertani-Pertanya, BP VFisha Channel menjawab, mohon kirim video bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman ke WA yaitu nomor 0811 3235447 dan saya kira cukup setiap dulu video yang membahas tanaman dan merah 10 HST persumbuhan figur atau subur perlu dipukuh apa tidak sekian kita semangat dan fokus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh